Oke, kembali lagi bersama kami, GISTvindo Kali ini kita akan belajar Cara memasukkan SHP atau cara import SHP Atau import shapefile ke dalam HP Android Atau ke dalam smartphone Yang ada aplikasi SP Maps Oke, disini Telah saya sediakan shapefile Point, dan shapefile garis Oke, sebelum kita masukkan ke dalam HP Kita cek dulu tributnya Oke, disini ada tributnya ID, FID, shape, dan ID Sekarang saya tambahkan tributnya Yang mana tribut ini tidak harus ada Tapi disini saya masukkan Untuk penanda saya Jika saya berada di lapangan Oke Misalkan Nomor Oke Text saja Kita edit Nomornya Ini untuk point Setelah saya tambahkan tributnya Untuk penanda di lapangan Ini untuk yang lain Yang harus ada FID Yang harus ada FID, shape, dan ID Oke Itulah shapefile-nya Oke, saya close Jadi setelah itu Kita pindahkan shapefile Yang di laptop Yang di laptop Ke dalam folder maps SWmaps yang di HP Ini, itu folder maps ini Folder maps ini Berada di ponstorek Kemudian SWmaps Kemudian pilih maps Untuk lebih jelasnya Bisa ditonton Pada video tutorial SWmaps 3 Oke, lanjut Disini buka maps Kemudian pindahkan Shapefile ke dalam Folder shapefile Yang ada di SWmaps Oke Kemudian Setelah pertama Dikopi Kemudian Pasti disini Oke Itulah Cara Memindahkan Shapefile Ke dalam HP Tadi Kita telah Belajar Cara Memindahkan Shapefile Ke dalam Handphone Sekarang kita Belajar Cara Membukanya Dengan Aplikasi SWmaps Oke Buka aplikasi SWmaps Kemudian Kita buat Project baru Misalnya Tutorial SWmaps 5 Oke Setelah Kita bikin Project baru Cara Memasukkannya Klik Ini Icon Layar Ini Kemudian Klik Tambah Ini Oke Kemudian Pilih Set File Bikin Judul Layarnya Mungkin Nama Layarnya Misalkan Petok Oke Ini Device Storage Ada Dua Pilihan Device Storage External Storage Device Storage Ini Itu Memory Telepon Atau Pone Storage Atau Internal Kemudian External Storage Ini Yaitu Memory Card Atau SD Card Karena Set File Disimpan Di Device Storage Atau Di Memory Internal Maka Pilih Device Storage Kemudian Pilih Patok Oke Kemudian Add Oke Sudah Kemudian Sini Saya akan Masukkan Akses Caranya Sama Akses Kemudian Pilih Akses Oke Inilah Save File Yang telah Kita Masukkan Kedalam Aplikasi Sv Maps Oke Kita Atur Kabelnya Nomor Warnanya Misalnya Circle Warna Merah Oke Inilah File Save File Yang kita Masukkan Kedalam HP Nah Ini Dimana Save File Ini Jika Berguna Di Lapangan Kita Tidak Memiliki GPS Enhel Atau Yang sejenisnya Kita bisa Membuka Save File Tersebut Dengan Menggunakan Aplikasi Sv Maps Yang ada Pada HP Oke Inilah Sedikit Ilmu Yang bisa Saya bagikan Terima kasih Telah Menonton Video kami Semoga Bermanfaat Dan silahkan Dibagikan Kepada Teman-temannya Atau Teman-teman Yang lain Bisa Mendapatkan Manfaat Dan Jangan Lupa Untuk Subscribe Channel GizTV Indo Agar Tidak Ketinggalan Informasi Tutorial-tutorial Yang telah Di-upload Oleh GizTV Indo Terima kasih Telah Menonton Video kami Tidak 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 Tidak